Chill sebenernya gitu kan, karena sering diperlu syuting Abis itu kita juga sempat satu manajemen barang Makanya kita kembangkan dari 2016 atau 2017 Amel, mungkin sedikit update dong Kan kemarin dikasih kain gitu Ya gimana sih mungkin ceritanya sendiri Iya, Alhamdulillah jadi kemarin aku dimasukin grup Isinya lumayan rame Abis itu dimintain alamat aja Sama timnya Aal sama Tori gitu Terus dimintain alamat Malamnya udah dikirim box pridesmaid Terus tadi ada yang nyusul juga buat Tain akan Berarti ada dua Ada dua, ada resepsi ada Ada akan Tone warnanya sendiri apa sih? Nah itu dia, menurutku sih warnanya earth tone ya Karena agak lumayan Aal banget lah gitu Kalem-kalem gimana gitu Ada dua aja Cocok-cocok aja, menurutku semuanya cocok Oke Amel Seperti apa sih, kaget gak sih lo dipilih jadi breastmaidnya Aal dan Tori? Dan seberapa dekat sih kalian hubungannya? Kaget tuh, enggak Karena Karena gimana ya Namanya Orang nikahan gitu kan Aku malah gak expect dia ternyata mau punya breastmaid aja gitu Karena dia punya banyak banget temen Dan Nikahannya juga kan pasti akan Gede sekali gitu Jadi Apakah akan ada breastmaid atau enggak? Terus juga-juga kemarin Jadi Diundang di-invite ke grup Terus Ada beberapa orang lainnya Berarti mengenal sosok keduanya seperti apa sih, Mel? Apa? Mengenal sosok keduanya Aal dan Tori? Aal dari kecil sebenernya gitu kan Karena sering dipenuh syuting Habis itu kita juga sempat satu Manajemen barang Makanya itu ikat banget Dari 2016 atau 2017 Terus Yaudah deh sampai sekarang Jadi bestian Cuman kita lumayan jarang ketemu ya Lebih gak kadang chat Kadang ketemunya malah Kalau gak sengaja Lagi sama-sama gak ada acara Lagi sama Tori aku kenalnya juga Dari Aal Aku pernah ketemu Sebelum dia deket sama Aal Aku pernah ketemu lagi Nongkrong pagi-pagi Habis olahraga Terus Kemarin baru deket lagi Pas sama Aal Melihat mereka berdua ya cocok Alhamdulillah Mereka bener-bener Melangkapin satu sama lain Terus Torinya sabar Aalnya juga sabar Terus mereka Saling ngertiin satu sama lain Dan aku itu Apologi yang penting Dalam Pernikahan Dan dalam satu Melihat Perjalanan cinta Aal Tapi curhatnya seperti apa sih Aal Sempat gak sih Ke lo Curhatnya Aal curhat Dan Ya Alhamdulillahnya sih selama dia sama Tori Curhatnya tuh gak pernah yang gimana-gimana gitu Kayak Lancar-lancar aja Aman-aman aja Baik-baik aja semuanya gitu Makanya aku dari awal dia deket Kayak ya Semoga ya Aal Semoga lancar Sampai Ya ada tujuannya gitu Hubungannya Dan Alhamdulillah beneran kan Kita doakan yang terbaik aja untuk mereka Karena hubungannya yang diawali dengan baik Ya insya Allah Belajar juga Baik Tempat-tempat Apa sebenarnya Sebelumnya Alhamdulillah Terasa gak cerita kamu Kalau banyak nikah muda Mungkin seminggu apa-apa Aal Lumayan sih Jadi dia salah satu Temen yang kayak Salah satu orang yang mungkin Ada Bukan target ya Tapi maksudnya Ada keinginan untuk menikah muda gitu Ya Juga Tapi aku kan punya kakak kan Kakak kuat Terus kakak-bebi Banyak banget kakak-kakaknya Terus aku bilang kayak Tapi gak apa-apa Berarti kakak-kakak lo Kalau dilangkahin gitu Terus kayak Ya gak apa-apa Tapi ini baru keinginan Di ikatan aja gitu Terus aku bilang ya Kita doakan yang Aku sih doain sebagai sahabat Yang baik-baik aja gitu Kalau memang tujuannya Untuk beribadah Karena menikah kan Untuk beribadah Dan beri patihan dari Kepada Allah juga Jadi ya Gak ada salahnya Selain Ambil Saya mau lagi sih Temen-temen yang dijadi Jadi bridesmaids Banyak banget Setahuku sih berlapan ya Aku kurang Terakhir aku ngecek grup tuh Ada lapan Ada Kak Yukikato Ada Kak Ica Ada Kak Iyas Ada Alisa Ada Kak Mahalini Terus ada Aziza Sama ada Kak Pinka Sama aku yang kan Tapi Bisa jadi lebih juga Karena Nanti ya saya cek lagi Kan baru aku mati Baru tadi Ambil groomsman-nya mungkin tau juga Ambil Groomsman-nya enggak Nah karena kita diberi mandatnya Dan diberi amanahnya oleh Aal Jadi kita Melakukan semuanya Khusus untuk Aal Ambil Mama tau kan Aal ya Mau nikah Terus kamu buat segera nikah Enggak 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 Ya seorang padanya gitu Lo ngepressure enggak Kemarin baby Sabina nikah juga Alamaran Terus Kakaku baru nikah juga Terus Kakaku baru nikah nih Nggak cewek Kita aja beda 5 tahun Jadi dia menikah di umur 28 Kakak gue yang jauh juga nikah di umur 28 Dan ibu sama bapak tuh Kamu harus nikah muda Atau gimana-gimana Karena Banyak banget inginan yang masih belum tercapai Aku pengen S2 Aku pengen punya bisnis Pengen syuting apa Segala macem Jadi Selagi Bisa menyibukkan diri ke hal-hal yang produktif Mungkin itu bukan menjadi prioritas utama Dalam beberapa Target ada enggak sih Buat lo sendiri Mel Apa? Target? Nah itu dia Semua orang pada kaya nanya Lo ada target? Ada target enggak? Enggak Tapi Ya manusia kan hanya bisa Nge-plan Allah yang Yang Bikin itu semua terjadi Tapi ya Kalau dibilang target enggak ada Tapi kalau Mau nikah ya mau nikah Karena Menurut aku Pernikahan itu Bukan masalah kayak Mapan atau enggak Financially Tapi ya Financially juga harus stable Tapi Mental Mental Harus siap juga Termasuk juga menunjukkan Pake biaya sendiri Juga melakukan Jangan lupa Haduh Itu enggak tahu ya Karena Selagi orang tua masih ada Masih mampu juga Dan masih mau Untuk membantu Kita terima aja Tapi Calon apa? Calon Ada deh Oh Udah ada Udah siap Masuk dulu Ya kan kita Dekat Gitu Sama Berarti belum ada official Jadian atau lagi Deket-deket doang Mel Enggak Ada pacar Ada Calon Nanti lah guys Baru umur 23 Tapi al 22 Kan maksudku gini Kalau dibilang kayak Oh ya ada target Atau enggak Nikah muda Atau enggak Itu kan semua Udah ada porsinya Masing-masing Mungkin Emang ada jalannya Untuk kita muda Ya kenapa enggak Nah itu kan Tapi kalau misalnya Ya udah deh nanti Banyak hal yang harus Difokusin dulu Aku pengen Fokus pendidikan Atau pengen Fokus karir dulu Enggak semua hal Bisa didapatkan Dibuat satu waktu Mengulik dikit Artinya Sudah berapa lama Mel Sama yang ini Ya Allah Dari kapan ya Dari awal tahun Ini memang dicomlangin Depan dekat Atau Seperti apa Teman Teman Satu hobi Duga Ya tahu deh Iwana Hewan Hewan peliharaan Seperti itu Kita Untuk Autorik Kita doakan yang terbaik aja Semoga diberikan kelancaran Alhamdulillah Mereka juga Banyak banget Bantuannya kan Punya tim Dan juga pada Sibuk masing-masing Jadi Kayaknya Kalau pada pengen tahu Kalau lebih lanjutnya Bisa subscribe kalian Di Instagramnya Aku juga gak subscribe Tapi Aku selalu raya kayak Eh lo lagi sibuk lah Gitu Terada dia lagi Mal terakhir Sedikit pertanyaan Menggelitik mungkin Yang lagi Rama Feral Istilah Torik Ini sendiri Gimana lu respon Ya Aku belum ketemu lagi Semenjak Itu menjadi viral Karena terakhir ketemu Pas lamaran Cuman Kalau dilihat Dari respon keluarganya Dari respon Torik Juga gitu Mereka Alhamdulillah Santai-santai aja ya Menanggapi itu Dan mungkin Karena netizen juga bahagia Menjadi Seneng-seneng juga Semoga menjadi pahala Untuk mereka Semua Tapi Menurutku Kalau Berbau agama Kayak banyak yang bilang Aura maghrib Apa segala macem Alangkah baiknya Untuk jangan Jadi pesanan ya Karena kalau dibilang Aura maghrib Itu gelap-gelap Maghrib itu santai gak sih Maghrib itu tenang Maghrib itu Waktunya pulang ke rumah Dan kumpul bareng keluarga Sholat Jadi Ya Menurutku Yang berbau musara Alangkah baiknya Untuk beda Bicara Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.